Cahaya redup bersinar di laut yang gelap, ini adalah Lunar Sado Sabre milik Xiao Chen. Wajah Xiao Chen berseri-seri saat dia menunjukkan senyuman lebar. Dia mengulurkan tangannya dan Lunar Sado Sabre dengan cepat berenang kembali ke arahnya. Siu, Lunar Sado Sabre meningkatkan kecepatannya hingga tiba di hadapan Xiao Chen. Kemudian, dia meraih gagangnya dan mengembalikan pedang itu ke sarungnya. Lunar Sado, Lunar Sado, kemanapun kamu pergi, meskipun sampai ke ujung dunia, aku akan selalu menemukanmu dan menjemputmu. Xiao Chen menggenggam pedang itu erat-erat dan berjanji dengan tegas. Perasaan menyesakan yang dikeluarkan pedang ketika dia memegangnya segera berkurang. Catatan TL, saya menduga perasaan menyesakan itu adalah akibat dari Lunar Sado Sabre yang belum menerimanya. Ingatlah bahwa ada dua roh senjata di pedang bayangan bulan dan salah satu dari mereka belum menerimanya. Woo, woo, tiba-tiba, suara aneh terdengar di sekitar. Xiao Chen mengerutkan kening dan meningkatkan kewaspadaannya. Dia memperluas rasa spiritualnya dan menemukan bahwa ada banyak kerangka di sekelilingnya. Kerangka ini berbeda dengan kerangka yang ada di perairan dangkal. Mereka tidak hanyut mengikuti arus. Sebaliknya, mereka tampaknya sengaja bergerak menuju Xiao Chen. Bahkan ada dua lampu redup di rongga mata, seolah-olah hidup. Cepat, meninggalkan. Ini adalah penyihir iblis, yang terbentuk oleh kebencian iblis dan manusia. Jangan terjebak oleh mereka. Suara cemas Leng Yue datang dari spirit blut jade di dada Xiao Chen. Bahkan tanpa peringatan Leng Yue, Xiao Chen juga merasakan sesuatu yang aneh pada kerangka ini. Jadi dia segera berenang ke atas. Namun, semuanya sudah terlambat. Ada terlalu banyak penyihir iblis. Mereka telah mengepung Xiao Chen selama beberapa waktu sekarang. Lima atau enam kerangka turun dari atas. Mereka memegang bola lampu neon di tangan mereka. Ketika kerangka itu hanya berjarak lima hingga enam meter dari Xiao Chen, mereka melemparkan bola lampu neon ke arah Xiao Chen. Ini menembus perisai esensi Xiao Chen dan memasuki dahinya. Segera, ratapan hantu dan serigala bergema di lautan kesadaran Xiao Chen. Bola cahaya neon berubah menjadi roh jahat yang menguras energi mental Xiao Chen. Oh tidak, itu adalah serangan mental. Xiao Chen memfokuskan dirinya dan dengan cepat mengumpulkan sens spiritualnya di lautan kesadarannya. Mengubahnya menjadi dewa emas yang mempesona. Dewa emas itu memegang pedang tajam, yang memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Kemudian, ia membunuh roh-roh jahat di lautan kesadaran satu per satu. Ketika semua roh jahat menghilang, energi mental yang terkuras kembali ke lautan kesadaran Xiao Chen. Bahkan tampaknya energi mental di lautan kesadaran menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kak bisa, kak bisa. Ketika roh-roh jahat di lautan kesadaran Xiao Chen mati, para iblis penyihir yang menghalanginya hancur berkeping-keping. Kemudian, mereka dengan cepat menyusut menjadi kehampaan di kedalaman laut yang gelap. Leng Yue, yang berada di dalam spirit blut jade, sangat terkejut melihat pemandangan itu. Meskipun ini adalah tipe penyihir iblis terlemah, bahkan Raja Beladiri pun tidak akan mudah menghadapi serangan mental seperti itu. Xiao Chen hanyalah seorang Raja Beladiri tingkat medial, namun energi mentalnya sangat kuat. Tidak heran dia bisa terbangun dari pesonanya hanya dengan berpikir. Xiao Chen mengerti apa yang terjadi. Dia tersenyum tipis, memutuskan untuk tinggal di sini lebih lama. Serangan mental para penyihir iblis ini sama sekali tidak berguna melawannya. Sebaliknya, dia malah menelan energi mental mereka juga. Energi mental tidak mudah untuk dikembangkan. Akan sangat sia-sia jika kesempatan ini dilewatkan begitu saja. Setelah satu jam, semua penyihir iblis yang menghalangi Xiao Chen melarikan diri ke segala arah. Mereka menghindarinya seolah-olah dia adalah wabahnya. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak saat dia mengejar para penyihir iblis. Jika mereka hanya mengalami serangan mental, dia tidak akan takut pada mereka. Ledakan Saat Xiao Chen mengejar ladang penyihir dengan gembira, cahaya terang muncul di kegelapan, menerangi dasar laut, membersihkan kegelapan abadi. Kerangka bercahaya terang keluar dari cahaya. Setiap tulang pada kerangka ini seperti batu giyok, tampak seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Ada dua cahaya terang di rongga mata kerangka itu, memberikan rasa kesucian yang tak terduga. Pu Chi Ketika penyihir iblis giyok melihat Xiao Chen, ia mengayunkan tangan kerangkanya ke depan. Seberkas cahaya berubah menjadi pisau tajam dan menuju ke arah Xiao Chen, sambil membelah air. Ini adalah penyihir iblis tingkat lanjut, dan penyihir iblis dengan atribut suci yang jarang terlihat pada saat itu. Anda tidak punya peluang. Cepat pergi. Penyihir iblis ini bisa membuat energi mentalnya kuat dan mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Xiao Chen setuju bahwa dia bukan tandingannya. Begitu cahaya muncul, dia langsung berenang ke atas. Hah! Sobat, karena kamu sudah di sini, mengapa harus pergi? Tiba-tiba, suara serius terdengar di benak Xiao Chen. Iblis penyihir tingkat lanjut menunjuk ke kepala Xiao Chen dan mengirimkan sembilan berkas cahaya. Kemudian, berkas cahaya berubah menjadi sangkar, menuju ke arahnya. Ketika sangkar itu jatuh ke arahnya, ruang yang dilewatinya tampak mengecil, menjebaknya di dalamnya. Inilah kekuatan hukum alam. Xiao Chen tidak pernah menyangka bahwa energi mental bisa memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan bisa memanipulasi hukum alam. Xiao Chen tidak menunggu seperti bebek yang sedang duduk. Dia meneriakan seruan perang yang ganas dan dewa yang dia bentuk dengan sens spiritualnya keluar dari dahinya. Dewa itu menggunakan pedangnya yang tajam untuk menebas sangkar tersebut. Bang! Xiao Chen telah mengumpulkan semua rasa spiritualnya untuk memecahkan sangkar itu. Laut berguncang ketika jeruji sangkar terbelah. Dewa itu menjadi sangat redup, hanya menyisakan gambar samar dan berkedip-kedip tidak jelas. Sens spiritual Xiao Chen rusak. Dia merasa lesu dan lemah, seperti dia akan tertidur kapan saja. Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Xiao Chen hanya bisa memaksakan dirinya untuk bersemangat dan mengingat sens spiritualnya. Lalu, dia bergegas ke bagian yang rusak. Namun, saat Xiao Chen mencapai bagian itu, kandangnya sudah diperbaiki. Iblis penyihir tingkat lanjut berpikir keras, tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Iblis penyihir tingkat lanjut tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ia menunjuk ke sangkar, yang berubah kembali menjadi sembilan berkas cahaya sebelum kembali ke tubuhnya. Aneh, energi mentalnya sangat tidak murni namun bisa menghancurkan penjara sembilan naga milikku, kata penyihir iblis tingkat lanjut, merasa curiga. Xiao Chen mulai merasa pusing dan dia melihat bintang. Pikirannya sekarang sangat lemah. Rasanya dia akan tertidur kapan saja. Xiao Chen memaksakan dirinya untuk tetap terjaga saat dia segera berenang. Dia tidak bisa tidur di sini, jika tidak, dia akan berakhir di perut ikan aneh itu. Tepat ketika Xiao Chen memikirkan tentang ikan aneh itu, sekelompok besar ikan aneh muncul di hadapannya seperti tornado. Dia tersenyum pahit. Saya benar-benar tidak beruntung. Diok darah roh di dada Xiao Chen bersinar. Itu tandanya Leng Yue ingin keluar. Dia menghentikannya, berkata, Jangan keluar. Anda tidak dapat membantu. Kak bisa. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre miliknya dan cahaya merah berkedip di dahinya. Pedang itu mengeluarkan cahaya merah, melepaskan kondisi pembantaian sepenuhnya. Membunuh. 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 Genangan darah di tahta merah itu bergejolak. Pikiran Xiao Chen dipenuhi dengan pemikiran pembantaian dan teknik pedangnya menjadi sangat tajam. Lampu pedang menyala di laut merah. Dengan setiap ayunan, lusinan ikan aneh dipotong menjadi dua. Namun, terlalu banyak ikan aneh. Mereka ada di mana-mana, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ikan itu membuka rahangnya yang dipenuhi gigi tajam dan menuju Xiao Chen. Xiao Chen melindungi titik-titik vitalnya saat ia melepaskan pembantaian tajam pada puncaknya, membiarkan serangannya menjadi sangat ganas. Apapun yang menghalangi jalannya akan mati. Pu Tong Setelah membunuh untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Xiao Chen akhirnya melompat keluar dari laut merah. Lukanya tampak sangat mengerikan. Jubah angin jernih putihnya diwarnai merah. Dibasahi dengan air merah dan darah, Xiao Chen tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Sekarang Xiao Chen melarikan diri dari air, dia tidak akan diganggu oleh ikan aneh itu lagi. Rasa kantuk yang dia tekan menghantamnya dengan kekuatan penuh saat dia rileks. Di bawah beban luka fisik dan kelemahan mental, jantung Xiao Chen terasa bengkak dan tubuhnya sakit. Saya sedang tidur siang. Jangan bangunkan aku kecuali ada sesuatu yang mendesak. Xiao Chen menggumamkan perintah itu saat dia jatuh ke laut merah yang luas, mengambang di atasnya saat dia tidur. Dia tidak bisa lagi menolak. Siu. Giyok darah roh di leher Xiao Chen berkedip dan iblis Eros Leng Yue keluar. Ketika dia melihat Xiao Chen yang tertidur lelap, dia menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar ceroboh. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan berguna melawan ikan setan mayat itu? Leng Yue mendonga untuk melihat langit yang gelap gulita. Menatap kekejauhan, dia berkata dengan lembut, Jadi, ini adalah alam kubah langit. Tidak kusangka bahwa itu pernah menjadi alam terkuat dari 3.000 alam besar. Memang, jumlahnya sudah sangat menurun. Xiao Chen tidur nyenyak selama 3 hari, hanyut di laut. Ketika kultifator manusia melihatnya dan semua darah serta lukanya, mereka menganggapnya sebagai mayat. Manusia sama sekali tidak tertarik pada mayat. Karena Leng Yue bersembunyi di dalam Giyok darah roh, dia tidak menimbulkan masalah apapun. Ketika iblis datang, ingin mengambil mayat Xiao Chen, Leng Yue akan keluar, menunjukkan bahwa mangsa ini telah diambil. Jadi iblis lain akan pergi. Situasi seperti ini terjadi beberapa kali sehari. Tiga hari berlalu seperti itu, tetapi Xiao Chen tidak bangun. Namun, Leng Yue mulai merasa frustasi. Dia berbisik, Orang ini, dia pasti tahu bahwa saya akan menjaganya. Itu sebabnya dia berani tidur nyenyak. Leng Yue telah menggunakan darahnya. Jadi jika Xiao Chen meninggal, dia juga akan mati. Meski dia membenci ini, dia harus terus melindunginya. Setelah beberapa hari, Leng Yue tiba-tiba mendengar langkah kaki. Dia merasakan aura manusia, jadi dia segera bersembunyi di dalam giyok darah roh. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang di kejauhan menuju ke arah Xiao Chen. Seseorang segera menemukan tubuh Xiao Chen. Orang itu berseru, Kakak, sepertinya ada seseorang yang berbaring di depan. Orang yang memimpin mereka berusia sekitar 40 tahun. Dia memasang ekspresi tegas dan membawa pedang di pinggangnya. Dia adalah Marsial Monarch setengah langkah. Tim yang berani bergerak di area dalam akan memiliki setengah langkah Marsial Monarch untuk memimpin tim. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Pendekar pedang paru baya itu melirik sekilas. Dia tidak menunjukkan minat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya mayat, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Medan perang mana yang tidak memiliki orang mati. Bahkan jika mereka memiliki barang bagus, itu pasti sudah lama diambil. Orang yang berbicara tadi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Itu hanyalah pernyataan biasa, dia tidak bermaksud apa-apa dengan hal itu. Namun, setelah pendekar pedang paru baya itu mengambil beberapa langkah, dia sedikit mengernyit dan berhenti. Lalu dia menatap Xiao Chen lagi dengan mulut bergerak-gerak. Ketika orang di belakang melihat pendekar pedang paru baya itu berhenti, dia merasa itu aneh. Dia bertanya, Kaka, ada apa? Pendekar pedang paru baya tidak mengatakan apapun. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan perlahan menuju tubuh Xiao Chen. Ketika pendekar pedang paru baya itu tiba dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen, dia menghunus pedangnya dan meluncurkan pedang tajam Ki. Pedang Ki dengan cepat terbang menuju Xiao Chen. Xiao, Leng Yue dengan cepat keluar dari spirit blut jade dan mengirimkan sejumlah energi, menghalangi pedang Ki yang masuk. Iblis Eros. Mengapa Iblis Eros bersatu dengan manusia? Apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar Iblis Eros. Memang ada banyak hal aneh. Ketika para penggarap di belakang pendekar pedang paru baya itu melihat Leng Yue yang berwajah kabur, mereka semua tercengang. Mereka dengan cepat mundur beberapa langkah saat mendiskusikannya. Di medan perang ini, Iblis Eros sangatlah misterius. Legenda tentang Iblis Eros menyatakan bahwa kultifator biasa tidak akan mampu bertahan. Namun, pendekar pedang paru baya itu tidak panik. Ekspresi iri muncul di wajahnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya hampir melakukan kesalahan. Tanpa diduga, orang ini berhasil memaksa Iblis Eros menjadi budak seksnya. Ketika pendekar pedang paru baya itu melihat Leng Yue yang berwajah kabur dengan matanya yang besar dan bulat, dia berkata dengan tenang, jangan mempersulitku. Saya hanya akan mengambil sesuatu dan pergi. Saya tidak akan melukai atau membunuh orang ini. Pesona Iblis Eros menjadi godaan yang fatal bagi manusia. Sebelum dia melakukan apapun, pria paru baya itu sudah merasakan seluruh tubuhnya memanas. Jika Iblis Eros benar-benar menunjukkan pesonanya, mengingat tekad pendekar pedang paru baya itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Leng Yue tersenyum dan berkata, tidak mungkin, orang ini mempunyai temperamen yang buruk. Jika kamu mengambil cincin spasialnya, dia pasti akan menghukumku. Kakak, tolong lanjutkan saja. Berpura-puralah Anda tidak melihat apapun. Suara Leng Yue sangat manis, begitu manis hingga menembus tulang mereka. Meskipun para penggarap di belakang pendekar pedang paru baya telah mundur lebih jauh ke belakang, mereka merasa pikiran mereka menjadi kosong ketika mendengar suara manis ini. Mereka merasa sangat nyaman, seperti gadis tetangga yang bertingkah genit dengan mereka. Pendekar pedang paru baya menenangkan diri dan berpikir, Iblis Eros pasti pantas mendapatkan ketenaran mereka. Saya sudah mulai mengolah energi mental saya, tetapi saya masih tidak bisa menolaknya. Puci, pendekar pedang paru baya telah dipersiapkan sejak lama. Dia mengeluarkan belati dan menusuk dirinya sendiri di dada yang berjarak 2 cm dari jantungnya. Rasa sakit yang luar biasa memaksa pendekar pedang paru baya itu kembali sadar. Ekspresinya berubah menjadi serius saat dia mengangkat pedangnya untuk membunuh Leng Yue. Leng Yue sangat heran. Dia tidak menyangka orang ini akan menggunakan metode drastis untuk menghancurkan teknik pesonanya. Pendekar pedang paru baya itu telah menusuk dirinya sendiri dengan sangat akurat. Posisi belati tersebut akan membuat seorang penggarap merasakan ancaman kematian. Dalam menghadapi kematian, tidak ada kultifator yang bisa memikirkan keinginan mereka, kecuali teknik pesona Iblis Eros telah dikembangkan hingga batasnya. Sungguh penuh kebencian. Efek samping dari perjalanan paksaku ke dunia ini terlalu besar. Kalau tidak, trik seperti itu tidak akan berguna untukku. Leng Yue berpikir dengan cemas pada dirinya sendiri saat dia dengan menyedihkan memblokir serangan pendekar pedang itu. Pedang ki dari Raja Bela diri setengah langkah sangat ganas. Bang, bang, bang. Pedang ki terbang kemana-mana dan ombak berhamburan ke Laut Merah. Darah mengalir tanpa henti dari dada pendekar pedang paru baya itu saat dia memasang ekspresi yang sangat gila. Pendekar pedang itu memaksa Leng Yue mundur. Dia tertawa gila-gilaan sambil berkata, merasa menyesal sekarang. Anda seharusnya setuju saja. Hahaha. Sekarang, aku tidak hanya akan mengambil barang-barangnya, aku juga akan membawamu pergi. Aku masih belum tahu seperti apa rasanya Eros Demon. Ledakan, teknik pedang berubah dan pedang besar ki tersapu. Leng Yue tidak bisa mengelak tepat waktu. Pedang ki menghantamnya dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terjatuh ke air. Awalnya, Leng Yue sudah mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Ketika pedang ki menghantamnya, pakaiannya menjadi semakin compang kemping, tidak mampu menutupi tubuhnya sama sekali. Bukankah teknik pesonamu sangat kuat? Coba gunakan pada saya dan lihat apakah berhasil. Hahaha. Pendekar pedang paru baya itu tertawa terbahak-bahak saat cahaya pedangnya menari-nari. Leng Yue, yang baru saja bangun, tidak dapat memblokir lebih dari beberapa gerakan. Jadi dia terjatuh karena serangan itu lagi. Banyak luka berdarah yang mengerikan muncul di kulit putih Leng Yue. Setelah tujuh atau delapan menit, Leng Yue terluka parah. Dia terbaring lemah di laut merah. Pendekar pedang paru baya itu tersenyum dingin dan berkata, bodoh sekali. Ikat dia. Kami semua akan menikmatinya malam ini. Saat ini, Leng Yue terlihat sangat memikat. Darah para penggarap di belakang pendekar pedang itu sudah berpacu. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka segera bergegas. Kemudian, pendekar pedang paru baya itu mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen. Ketika dia melihat cincin alam semesta di jarinya, dia tersenyum tipis dan berkata, kamu bahkan mampu menundukkan iblis eros, kamu sangat mampu. Sayangnya, surga ingin Anda jatuh. Anda tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. Pendekar pedang paru baya mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin semesta Xiao Chen. Saat dia membungkuh, Xiao Chen, yang sedang berbaring di laut, tiba-tiba membuka matanya. Bahkan jika surga menginginkanku mati, bukan giliranmu yang mendapat manfaat darinya. Pu Chi, tiba-tiba terbangun, Xiao Chen bangkit dan melayangkan serangan telapak tangan pada belati di dada pendekar pedang itu. Belati itu menembus pendekar pedang paru baya, menyebabkan luka parah dalam sekejap. Dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi sangat pucat. Pendekar pedang paru baya itu dengan cepat mundur. Kengerian memenuhi wajahnya, dia tidak menyangka Xiao Chen, yang sepertinya berhenti bernapas, akan bangun saat ini. Bagus sekali, kamu akan baik-baik saja jika kamu tidak bangun. Aku akan mengambil barang-barangmu dan pergi. Sekarang setelah kamu melukaiku, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Pendekar pedang paru baya itu meraum dengan ganas sambil mengacungkan pedangnya. Cahaya cemerlang berkedip saat elang yang dibentuk oleh esens terbang menuju Xiao Chen. Elang itu tampak sangat realistis, semua bulunya terlihat jelas dengan banyak detail. Ia terbang dekat dengan air saat ia berlari ke arah Xiao Chen. Sebuah energi yang sangat besar memunculkan air merah itu. Semakin jauh elang itu terbang, semakin tinggi pula gelombang air merahnya. Ketika elang itu berada 100 meter dari Xiao Chen, air merah itu seperti gelombang besar. Xiao Chen melambaikan tangannya dan lunar sado sabre muncul dari universe ring. Pedang itu bersenandung dan keluar dari sarungnya dengan kecepatan kilat. Wukui mengguncang surga. Pembantaian murni membentuk pohon wukui merah. Itu membawa niat pedang dengan ketajaman yang tak terpadamkan saat jatuh dari langit. Bang! Pohon wukui menghantam tubuh elang. Elang itu berteriak sebelum berubah menjadi esensi dan menghilang. Namun, kekuatan pohon wukui merah tidak berkurang. Itu menekan gelombang besar itu dan energi tak berbentuk menyebar dari pohon. Gelombang besar yang menakutkan itu segera diredam. Laut merah yang bergelombang menjadi tenang kembali. Pohon wukui berwarna merah tua berdiri kokoh di atas air, tidak bergerak sama sekali. Setelah menghadapi serangan balik pendekar pedang itu, Xiao Chen melihat ke arah Leng Yue. Dia melihat kulit putihnya dipenuhi luka, terlihat sangat menyedihkan. Sembilan bawahan pendekar pedang parubaya itu memiliki penampilan yang buruk saat mereka bergegas menuju Leng Yue dengan penuh semangat. Kamu mencari kematian. Tatapan Xiao Chen menjadi dingin dan dia menginjak air dengan keras. Kekuatan hentakan ini sangat besar. Setelah dia melompat ke udara, tiang air segera menyusul. Wukui yang berkilauan. Cabang pohon wukui berwarna merah muncul entah dari mana, berkedip-kedip dengan cahaya merah saat menuju ke seorang kultifator. Pembunuhan tajam ki bergabung dengan niat pedang Xiao Chen dengan ketajaman yang tidak bisa dibedakan. Cabang pohon merah tampak seperti pedang ki yang jatuh dari langit. Kultifator di depan merasakan sensasi yang menusuk tulang. Dia dengan cepat berbalik dan menghunus pedangnya. Dia meluncurkan sejumlah besar serangan untuk memblokir pedang ki ini. Namun, dahan pohon, yang dipenuhi dengan niat pembantaian dan pedang, sangat tajam. Itu menembus semua serangan sebelum menembus perisai esens pelindung kultifator itu. Akhirnya, itu menembus dadanya. Hati kultifator itu hancur. Tentu saja, dia sekarang sudah sangat mati. Orang itu terjatuh ke belakang dengan mata terbuka lebar. Dia meninggal karena ketidakpuasan, jatuh ke air ketika dia mendarat. Delapan orang lainnya terkejut. Mereka dengan cepat berpencar dan mengepung Xiao Chen dan Leng Yue dari kejauhan. Xiao Chen membantu Leng Yue berdiri dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja. Orang itu melukai saya terlalu parah. Saya tidak ingin kembali ke spirit blut jade. Leng Yue berkata dengan sedih sambil menyeka darah dari bibirnya. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Bukan karena dia tidak bisa kembali ke spirit blut jade. Itu adalah dia akan tertidur lelap ketika dia kembali, bisa keluar lagi hanya setelah dia pulih. Leng Yue tidak akan bisa keluar setidaknya selama setengah bulan. Xiao Chen mengeluarkan satu set pakaian dari cincin semesta dan menyerahkannya padanya. Dia berkata dengan tenang, Tentu, jika Anda mengatakan Anda tidak ingin masuk, Anda tidak perlu melakukannya. Saya akan menangani mereka. Serang bersama. Bocah ini mampu menundukkan iblis Eros. Dia pasti punya banyak barang bagus. Delapan orang yang tersisa mengumpulkan keberanian mereka. Keserakahan mereka akhirnya mengatasi ketakutan mereka. Mereka melayang ke udara dan mengirimkan segala macam gerakan membunuh ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat serangan warna-warni, dia tidak berani meremehkannya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya. Cahaya merah menyala menerangi laut di bawah kakinya. Bunga wukui. Setelah Xiao Chen selesai membuat segel tangan, dia membawa Leng Yue. Kuncup bunga merah menyelimuti mereka berdua. Bang, bang, bang. Delapan serangan tajam menyerang kuncup bunga. Kidan darah Xiao Chen melonjak, dan wajahnya memerah saat dia menahan tekanan dari kuncup bunga. Energi besar itu memantul dari kuncup bunga dan membentuk gelombang kejut yang kuat yang menciptakan dinding gelombang merah. Tidak jauh dari situ, pendekar pedang parubaya melihat kuncup bunga dan ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan pil obat, menelannya, dan duduk bersila di atas air. Cedera yang diterima pendekar pedang parubaya di dadanya sangat mengerikan. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Chen hanyalah seorang raja bela diri kelas medial puncak biasa dan luka ini tidak akan menjadi masalah. Namun, kebenarannya jauh dari apa yang diharapkan oleh pendekar pedang itu. Xiao Chen mampu menghentikan gerakan pembunuhannya dengan kekuatan 60%. Raja bela diri kelas unggul biasa bahkan tidak akan membayangkan melakukan hal itu. Pendekar pedang itu harus mengatasi lukanya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Adapun delapan orang lainnya, mereka akan membantunya mengulur waktu. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Mekar Xiao Chen berteriak dan kuncup bunga merah segera mekar. Kelopak bunga merah yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Itu terlihat sangat cantik. Saat kuncup bunga mekar, Xiao Chen mengambil Leng Yue dan melompat keluar. Sambil memegang pedangnya dengan satu tangan, dia menyerang delapan raja bela diri kelas tinggi yang terbang ke arahnya. Sial! 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 Kelopak bunga merah itu memancarkan cahaya merah yang tak terlihat. Ketika cahaya ini menyinari Xiao Chen, itu meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Dia bisa mengatasi serangan delapan orang itu dengan sangat mudah. Lampu merah samar berkedip di mata Xiao Chen. Tahta merah di lautan kesadarannya bergetar tanpa henti. Keadaan pembantaian menyebar di udara. Meskipun ada delapan orang yang bertarung melawan satu orang, ketika delapan orang itu melawan Xiao Chen, mereka tidak merasa mendapat keuntungan. Sebaliknya, mereka semua ditekan oleh Xiao Chen di antara kelopak bunga. Delapan pembudidaya ingin melarikan diri beberapa kali. Namun, Xiao Chen akan segera menyusul mereka. Dengan sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan akan memaksa mereka mundur. Meskipun teknik sabre dimasukkan ke dalam kondisi pembantaian, Xiao Chen tetap sangat tenang. Ketika dia melihat Leng Yue di lengannya, dia berpikir keras. Ini adalah perasaan mengendalikan keadaan pembantaian. Saya harus menemukan trik untuk melakukan ini. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan Leng Yue. Xiao Chen tidak mengkhawatirkan delapan orang di antara kelopak bunga itu. Dia yakin bisa menghadapi sepuluh orang seperti ini. Lima belas menit berlalu dan seseorang membuka celah. Xiao Chen fokus dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di belakangnya. Cahaya pedang yang tajam berkedip pada pedang Xiao Chen dan niat pedangnya dimuntahkan. Dia mengirim senjata lawannya terbang dan menusuk lehernya. Darah muncrat kemana-mana dan kepala lawannya jatuh ke laut. Setelah satu orang lagi meninggal, sisanya panik. Mereka hanya berpikir untuk melarikan diri. Namun, hal ini mengakibatkan Xiao Chen menemukan lebih banyak peluang. Leng Yue, yang berada dalam pelukan Xiao Chen, mendonga untuk melihat ekspresi tenangnya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Pemuda ini berbeda dari manusia lain yang pernah dilihatnya. Setelah tujuh atau delapan menit berikutnya, Xiao Chen selesai berurusan dengan tujuh orang yang tersisa. Dia melirik ke arah pendekar pedang parubaya yang merawat lukanya dengan cemas. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut menurunkan Leng Yue dan turun ke permukaan air. Wu Kui mendukung surga. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari di belakang Xiao Chen dan cahaya merah yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Hal ini mengakibatkan serangan ini bergerak dengan kecepatan tercepat. Mah 4,5 Pendekar pedang parubaya membuka matanya dan melihat Xiao Chen terbang dengan kelopak yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dia tertawa gila-gilaan. Lukaku sudah pulih, namun kamu masih berani menagihnya. Bodoh! Elang melebarkan sayap. Pendekar pedang parubaya itu berdiri dan meneriakan teriakan perang dengan ganas. Pedangnya menyala dan seekor elang ganas melebarkan sayapnya di belakangnya. Kemudian, ia diluncurkan ke Xiao Chen dengan momentum tak terbatas. Chi! Chi! Elang mengeluarkan teriakan nyaring. Angin kencang bertiup saat ia mengepakkan sayapnya. Cakar tajamnya berkilau dengan cahaya dingin saat mencakar kepala Xiao Chen. Hati-hati! Leng Yue, yang berada di belakang Xiao Chen, berteriak pelan. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah. Dia menusukkan pedangnya ke depan dengan kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Lampu merah samar di mata Xiao Chen menjadi merah terang saat dia sepenuhnya melepaskan kondisi pembantaian. Cahaya pedang merah langsung menjadi sangat cemerlang, membuat mata sakit. Merusak, Xiao Chen melompat ke udara dan menusuk perut elang, menembusnya. Pada saat yang sama, kedua cakar elang itu mengenai tubuh Xiao Chen, membuat beberapa luka berdarah. Namun, hanya itu yang berhasil sementara Xiao Chen menusuknya sepenuhnya. Di bawah tatapan kaget pendekar pedang itu, Xiao Chen turun dengan cepat dari langit dan menghunus pedangnya sebelum menusuk dadanya. Hu Chi, kelopak bunga di belakang Xiao Chen langsung mengalir ke tubuh pendekar pedang itu melalui luka-lukanya. Sebuah energi besar meledak, melemparkan pendekar pedang itu mundur beberapa ratus meter. Pohon wukui berwarna merah dengan cepat tumbuh dari luka pendekar pedang itu. Saat pohon itu tumbuh, akarnya menjalar ke tubuhnya, membungkus organ dalamnya. Pohon wukui menahan pendekar pedang parubaya, yang mencoba untuk bangkit, menjepitnya di tempatnya dan mencegahnya bergerak sama sekali. Lalu, Xiao Chen perlahan berjalan mendekat. Darah menetes ke pedang saat dia mendekati pendekar pedang parubaya itu. Dia akan membunuh pendekar pedang itu tanpa ragu-ragu. Xiao Chen, bisakah kamu menyerahkan orang ini kepadaku untuk ditangani? Leng Yue, yang mengikutinya, bertanya dengan suara lembut, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Xiao Chen sedikit terkejut sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Leng Yue. Eros Demons dibudidayakan dengan menyerap energi yang laki-laki. Dengan berkultivasi menggunakan energi yang, iblis eros yang kuat tidak akan lebih lemah dari iblis lainnya. Dikombinasikan dengan teknik pesona mereka, mereka adalah musuh alami para pembudidaya pria. Xiao Chen selalu merasa Leng Yue melemah. Iblis eros biasa tidak akan selema ini, apalagi iblis tingkat lanjut. Dia adalah bangsawan iblis, seseorang yang memenuhi syarat untuk mempelajari teknik bela diri iblis. Tidak peduli apa, pendekar pedang parubaya itu masih setengah langkah marsial monark. Dia akan sangat berguna dalam membantu Leng Yue memulihkan kekuatannya. Xiao Chen tidak takut Leng Yue mengancamnya setelah dia menjadi lebih kuat. Dengan spirit blut jade, dia memiliki kendali penuh atas hidup dan mati wanita itu. Xiao Chen melangkah maju dan mengusir pohon wukui dari pendekar pedang itu. Kemudian dia menekan dada pendekar pedang itu dengan cepat menggunakan jari-jarinya, menyegel meridian pendekar pedang itu. Xiao Chen memandang Leng Yue dan berkata, silakan. Saya tidak akan mengganggu kamu. Biasanya ketika iblis Eros menyerap energi yang, itu terjadi ketika manusia mengadakan kongres dengan mereka. Ketika pria itu berada pada klimaks kenikmatan yang luar biasa, dia secara otomatis akan memancarkan energi yang. Ada cara lain untuk mengekstraksi energi yang, tetapi efeknya jauh lebih lemah. Tidak ada iblis Eros yang mau menggunakan metode itu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera meninggalkan tempat itu. Dia telah bertarung dalam pertempuran besar berturut-turut tanpa istirahat dan menghabiskan sejumlah besar esens. Dia juga perlu mengatasi luka-lukanya. Ketika Leng Yue melihat Xiao Chen pergi, dia tersenyum pahit. Setelah itu, dia memusatkan pandangannya pada pendekar pedang paruh baya itu. Cahaya redup menyebar seperti serbuk sari. Mata pendekar pedang paruh baya itu dipenuhi ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia berjuang di atas air, mencoba berdiri. Namun, pendekar pedang itu tidak berdaya. Semua organ dalamnya terluka dan meridiannya tersegel. Setiap kali dia mencoba, dia gagal. Jangan, jangan datang. Leng Yue mengabaikan permintaan pendekar pedang itu. Tatapannya dingin saat dia mengendalikan cahaya seperti serbuk sari untuk memasuki tubuhnya. Awalnya pendekar pedang paruh baya itu menolak. Akhirnya, matanya menjadi kabur. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Pendekar pedang itu sekarang tampak bahagia dan santai, seperti sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan. Banyak hayalan tentang kasih sayang dan cinta muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Leng Yue mulai bergerak. Dia meraih kepala pendekar pedang itu dengan satu tangan dan menutup matanya. Energi yang mengalir ke tubuhnya. Metode ini sangat berbeda dari metode yang dibayangkan Xiao Chen. Jika dia tahu, dia tidak akan pergi. Saat energi yang mengalir ke tubuh Leng Yue, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kulit Leng Yue yang lembut dan lembut menjadi lebih halus dan berkilau, bahkan bersinar redup. Wajahnya menjadi berseri-seri dan kulit putihnya tampak cukup halus sehingga mudah pecah jika disentuh sedikitpun. Bang! Leng Yue melepaskan pendekar pedang itu, dan dia perlahan tenggelam ke dalam air, tidak lagi bernapas. Sebelum dia meninggal, dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kemudian, Leng Yue mengambil cincin spasial pendekar pedang itu tanpa membukanya dan menuju Xiao Chen. Xiao Chen duduk bersila di Laut Merah. Dia memegang empat batu roh kelas medial di tangannya. Ketika dia mendengar langkah kaki Leng Yue, dia membuka matanya. Kemudian, dia menyingkirkan batu roh kelas medial, yang belum sepenuhnya terkuras. Hah! Leng Yue melemparkan cincin spasial ke Xiao Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Kemudian, dia memindainya dengan sen spiritualnya sebelum menempatkannya di cincin semesta miliknya. Ketika Xiao Chen melihat Leng Yue yang bersinar, dia sedikit mengernyit. Dia merasakan ketidaksenangan, tetapi ketika dia ingat bahwa dia adalah iblis eros, dia menyadari bahwa tidak adil untuk menilai dia berdasarkan standar manusia. Xiao Chen berhenti memikirkan masalah ini. Dia bertanya, Saya ingin menanyakan beberapa hal. Leng Yue menganggup dan berkata, Saya akan memberitahu Anda apa yang saya bisa. Adapun apa yang aku tidak bisa, jangan paksa aku. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, Jangan terlalu memikirkan hal ini. Saya tidak tertarik dengan identitas atau status Anda. Pertanyaan pertama saya, Berapa lama saya tidur? Sepuluh hari. Tanpa diduga, saya tidur lama sekali. Menguras energi mentalku terlalu berbahaya. Kali ini, jika bukan karena bantuan Leng Yue, aku mungkin telah dibunuh oleh iblis atau manusia jahat. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya belum mengendalikan energi mental saya, itu kasar dan tidak cocok untuk digunakan dalam pertempuran. Xiao Chen melirik Leng Yue dan berkata dengan lembut, Terima kasih telah membantu dalam sepuluh hari terakhir. Pertanyaan kedua, Apa yang Anda ketahui tentang penyihir iblis? Terutama penyihir iblis tingkat lanjut yang terakhir itu. Leng Yue berpikir sejenak sebelum menjawab, Penyihir iblis tidak begitu misterius. Mereka ada di mana-mana. Mereka terbentuk di mana kebencian para penggarap atau iblis menumpuk. Ketika jumlahnya mencukupi, ia akan memiliki kerangka dan membentuk penyihir iblis. Ini sangat umum terjadi di medan perang semacam ini di mana banyak sekali manusia dan iblis yang mati dalam ribuan tahun terakhir. Tidak mengherankan jika penyihir iblis ada di sini. Namun, penyihir iblis tingkat lanjut terakhir itu cukup konyol. Xiao Chen menunjukkan keterkejutannya, dan kemudian dia bertanya, Bagaimana ini konyol? Itu sangat kuat. Seorang penyihir iblis tingkat lanjut seharusnya tidak sekuat itu. Terlebih lagi, auranya sangat lembut dan terasa suci. Aku belum pernah melihat penyihir iblis seperti ini sebelumnya. Memang benar, itu sangat kuat. Ia mampu menggunakan energi mental sejauh itu. Memikirkannya saja membuat Xiao Chen bergidik. Namun, tidak perlu khawatir tentang penyihir iblis tingkat lanjut untuk saat ini. Penyihir iblis itu tidak akan meninggalkan dasar laut. Selama Xiao Chen tidak pergi dan mencari masalah, dia akan baik-baik saja. Dia harus berhenti berpikir untuk menggunakan penyihir iblis untuk memperkuat energi mentalnya. Energi mental yang tidak bisa ditempa seperti itu tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak yang kumiliki. Xiao Chen sudah menyianyiakan 10 hari. Setelah beristirahat sejenak, ia tidak segan-segan melanjutkan latihan pengalamannya. Dia ingin sepenuhnya memahami keadaan pembantaian itu. Kalau tidak, dia bisa menghadapi banyak bahaya tersembunyi. Suatu hari nanti, dia mungkin berubah menjadi budak pembantaian, dikendalikan oleh tahta merah yang aneh. Xiao Chen menghindari para penggarap lainnya. Sepanjang perjalanannya, dia memilih lawannya dengan hati-hati. Dia berhenti di daerah yang agak terpencil. Ada sekelompok Blood Demons, yang baru saja menyelesaikan pertempuran, 2 km di utara. Pertarungan berakhir dengan kekalahan manusia. Blood Demons saat ini sedang memakan mayat-mayat itu, pemandangan itu terlihat sangat kejam. Tidak peduli berapa banyak adegan serupa yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, dia merasakan kesedihan di hatinya. Pemandangan seperti itu adalah yang paling menyedihkan bagi para penggarap yang jatuh. Xiao Chen memejamkan mata dan mengatur emosinya. Dia hanya mengambil tindakan ketika ketenangannya sudah pulih. Mantra Penganugerahan Kehidupan Xiao Chen berteriak dan 10 sosok manusia mengembun di atas air dari air merah. Mereka terlihat sangat realistis, seseorang tidak akan bisa mengatakan bahwa itu palsu hanya dengan melihatnya. Xiao Chen sudah sangat terbiasa menggunakan mantra Penganugerahan Kehidupan untuk memancing iblis pergi. Segera, lebih dari 10 iblis tingkat tinggi mengejar sosok air dengan gembira. Ada 12 Blood Demon tingkat tinggi yang tersisa. Itu seharusnya berada dalam batas kemampuanku. Saya bisa mencoba menantang mereka. Xiao Chen menghitung sisa Blood Demons dengan sekilas. Kemudian dia mengedarkan status pembantaiannya sambil memegang Lunar Sado Saber sebelum bergegas menuju mereka. Kakak, Xiao Chen menggambar Lunar Sado Sabre. Itu berkedip dengan cahaya merah dan pertempuran sengit dimulai. 1 Blood Demon tingkat tinggi setara dengan Raja Bela Diri Kelas Tinggi. Membunuh 12 Blood Demons tingkat tinggi jauh lebih sulit daripada membunuh 9 Raja Bela Diri Kelas Tinggi dari sebelumnya. Pertempuran itu berlangsung sangat lama. Dalam pertempuran sengit, Xiao Chen mengeksekusi semua teknik Bela Diri dan teknik gerakannya secara maksimal. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak punya cara lain untuk mengakhiri pertempuran selain menggunakan pembantaiannya pada batasnya. Sekali lagi, pikirannya menjadi terobsesi dan dikendalikan oleh kebejatan pembantaian. Teknik pedang Xiao Chen segera menjadi lebih tajam. Dia lebih terlihat seperti iblis daripada iblis ketika matanya berubah menjadi merah. Darah tidak pernah berhenti menetes ke pedang hitam pekat itu. Jubah Xiao Chen sekali lagi diwarnai merah. Setelah Xiao Chen membunuh Blood Demon peringkat tinggi terakhir, sejumlah besar lampu merah yang dibentuk oleh niat membunuh terbang keluar dari mayat Blood Demon dan kedahinya. Kolam darah di tahta merah terisi dengan sangat cepat. Keinginan untuk melakukan pembantaian, pertumpahan darah yang telah lama ditekan oleh Xiao Chen meletus. Rasionalitas dan haus darah berbenturan. Xiao Chen kembali mengalami kesakitan yang tak terbatas. Ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Siu, cahaya redup menyala. Leng Yue muncul dan wajahnya yang murni langsung berubah menjadi sangat menawan. Saat dia membuka matanya yang besar dan bulat, dia terlihat sangat cantik. Rasanya satu pandangan sekilas padanya sudah cukup baginya untuk jatuh cinta pada pesonanya. Itu sangat aneh. Saat Leng Yue muncul, rasa sakit Xiao Chen berkurang secara signifikan. Matanya berubah dari merah menjadi merah tua. Keinginan untuk melakukan pembantaian pun lenyap, digantikan oleh naluri dasar. Ilusi kabur muncul di depan mata Xiao Chen. Leng Yue dihadapannya tampaknya telah menjadi dewi yang paling sempurna. Leng Yue tampak murni dan menawan. Senyumannya memikat jiwa. Rasanya Xiao Chen seperti melihat kekasih yang sudah lama dinantikannya. Teknik pesona semacam ini tidak hanya mengandalkan godaan murni. Sebaliknya, itu menembus jauh ke dalam hati, membangkitkan emosi samar-samar di dalam hati seseorang. Dialah yang selama ini kamu cari. Dialah yang bisa menemanimu sampai akhir jalur perang. Sekalipun langit runtuh, lautan mengering, dan gunung-gunung tumbang, dia akan selalu diam-diam menemanimu hingga akhir saman. Kata-kata seperti itu terus menerus terngiang di benak Xiao Chen, seperti hipnotisme. Mereka terus mengulanginya sampai ada yang menerimanya sebagai kebenaran. Hal ini menciptakan keinginan untuk memilikinya, untuk memilikinya, tubuhnya, jiwanya, segalanya. Hal yang paling menakutkan adalah ini tidak lebih lemah dari haus darahnya. Xiao Chen mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menahan godaan ini, untuk mengatasi rasa frustrasinya. Ketika Leng Yue melihat bahwa Xiao Chen kini telah melupakan keinginan untuk melakukan pembantaian, dia tersenyum tipis dan menghilangkan pesonanya. Lalu dia berdiri di depan Xiao Chen dengan ekspresi tenang. Setelah sekian lama, Xiao Chen membuka matanya. Mereka sudah kembali normal. Saat dia melihat ke arah Leng Yue sekarang, dia mempercayai apa yang dikatakannya sebelumnya. Hanya aku yang bisa menarikmu kembali dari kebejatan pembantaian. Xiao Chen berkata dengan tenang, teknik pesonamu sepertinya telah meningkat. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya? Tentu saja, masalah sebelumnya mengacu pada Leng Yue yang menyerap energi yang milik pendekar pedang itu. Dia mengangguk tanpa menyangkalnya. Xiao Chen memandang Leng Yue dan menemukan bahwa dia bersembunyi lebih dari yang dia bayangkan. Dia bertanya dengan lugas, jika suatu hari, kamu tidak menghilangkan teknik pesonamu dan aku benar-benar terpesona, apa yang akan terjadi? Leng Yue mengungkapkan senyuman lembut di wajahnya yang murni dan polos. Dia berkata dengan ambigu, siapa yang tahu. Sepertinya spirit blut jadi tidak akan bisa sepenuhnya menahannya, pikir Xiao Chen dalam hati, tetap waspada. Jika Leng Yue berhasil membuatku terpesona, akan sangat mudah baginya untuk lepas dari kendali giyok darah roh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Chen memurnikan air dari laut merah dan membasu dirinya. Kemudian, dia melanjutkan pelatihan pengalamannya. Xiao Chen belum benar-benar memahami keadaan pembantaian. Dia harus mencapai titik di mana dia masih memiliki hati yang tenang bahkan ketika pikiran tentang pembantaian memenuhi pikirannya. Hanya dengan begitu dia akan sukses. Waktu perlahan berlalu dengan cara yang sama, Xiao Chen berjalan semakin dalam ke area dalam. Iblis yang dia lawan juga menjadi lebih kuat. Setiap pertempuran sangat intens dan berisiko. Xiao Chen hampir mati beberapa kali. Ketika dia menginjak garis hidup dan mati, dia berulang kali menerobos batas kemampuannya sendiri. Kolam darah di tahta merah juga menjadi lautan darah, sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan berpikir, gelombang pembantaian bisa terjadi seketika. Namun, ketika Xiao Chen menggunakan keadaan pembantaian hingga batasnya, perasaan kebejatan, tenggelam dalam haus darah, semakin kuat. Jika Leng Yue tidak membantunya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Chen bertempur demi pertempuran, hari demi hari, dan malam demi malam. Ada perkelahian tanpa henti dan pembantaian tanpa henti yang sangat memperkaya pengalaman tempurnya. Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teknik sabre dan teknik tinjunya dalam pertempuran. Kadang-kadang, dia bahkan bisa membuat perubahan kecil pada teknik bela diri untuk menyesuaikannya dengan dirinya sendiri. Kekejaman medan perang laut dalam memperkuat tekat Xiao Chen. Para kultifator yang meninggal dan menjadi makan siang para iblis menjadi motivasi baginya untuk terus berkembang. Jika Xiao Chen tidak ingin menjadi makan siang para iblis, satu-satunya pilihannya adalah terus tumbuh lebih kuat. Pada hari ini, setelah Xiao Chen menyelesaikan pertempuran, Leng Yue menariknya keluar dari kebejatan pembantaian lagi. Kemudian, dia mengajukan permintaan. Saya tidak ingin kembali ke spirit blut jade di masa depan. Saya tidak suka lingkungan di sana. Xiao Chen sudah lama tahu bahwa Leng Yue tidak menyukai lingkungan di sana. Hari itu, ketika dia terluka parah, dia menolak untuk kembali ke spirit blut jade. Sesuatu pasti telah terjadi sehingga dia merasa sangat ngeri dan takut akan hal itu. Xiao Chen bergumam, tentu. Jika Anda tidak ingin masuk, jangan masuk. Leng Yue merasa agak terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan menyetujui permintaannya dengan mudah. Lagipula, jika manusia melihat iblis Eros mengikutinya, itu akan menjadi masalah. Leng Yue menunduk dan berkata dengan lembut, terima kasih. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mendengar ledakan keras dari kejauhan. Riak menyebar di permukaan Laut Merah. Riak-riak itu mencapai Xiao Chen dan energi yang kuat datang darinya. Karena terkejut, Xiao Chen terjatuh. Untungnya, dia bereaksi dengan sangat cepat. Dia mengerahkan kekuatan dan berdiri lagi. Dia mengirimkan vital ki dari kakinya dan energinya berbenturan, mengangkat dinding air setinggi 10 meter di hadapan Xiao Chen. Orang yang sangat kuat. Bahkan sejauh ini, sisa energi serangan mereka masih sangat kuat. Orang itu seharusnya menjadi raja bela diri setengah langkah kesempurnaan hebat, pikir Xiao Chen dalam hati. Ini bukanlah bagian terdalam dari wilayah dalam. Seharusnya tidak banyak kultifator yang kuat di sini. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk pergi dan melihatnya. 15 menit kemudian, dia bisa melihat adegan pertarungan dengan sens spiritualnya. Seorang kultifator muda berjubah kuning cerah melayang di atas laut merah. Dia bertarung melawan lebih dari 20 iblis bersayap sendirian. Telapak tangan menyala. Pemuda itu berteriak dan mengirimkan ribuan telapak tangan menyala yang meledak ke arah kelompok iblis bersayap. Seketika, beberapa iblis bersayap terluka parah. Ketika telapak tangan yang menyala itu meledak, mereka saling bertautan membentuk gelombang kejut yang kuat dan menyebar. Ini mungkin penyebab riak di laut merah yang ditemui Xiao Chen sebelumnya. Ketika Xiao Chen melihat semua ini, dia sangat heran. Bahkan dia tidak berani menghadapi begitu banyak iblis bersayap secara bersamaan sendirian. Dia hanya akan menghadapi paling banyak 15 orang sekaligus. Kejutan terbesar bagi Xiao Chen adalah usia orang itu. Dia tampak sangat muda, tidak lebih tua dari Xiao Chen. Namun, orang itu sudah setengah langkah marsial monark. Selain itu, kecakapan tempurnya tampaknya setara dengan Bai Lixi. Seharusnya tidak ada orang jenius seperti ini di empat negara. Ini pastilah seorang jenius dari negara Jin Agung, atau seorang ahli dari laut tanpa batas. Kecepatan terbang dari Wing Demons sangat cepat. Setiap kali pemuda itu memblokir serangan, serangan lain akan menyusul. Jika dia dikepung, tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, dia akan tamat. Pemuda ini tidak panik. Dia mengumpulkan energi spiritual yang dikaitkan dengan es di tangannya dan untayan kiputi dingin muncul. Lalu, dia mendorong kidingin ke depan dengan lembut. Bo, embun beku yang berkilauan menyebar ke seluruh kelompok iblis bersayap. Embun beku yang berkilauan di sekitar iblis bersayap segera berubah menjadi es keras dan mereka melambat. Pemuda memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang mundur, membuka jarak antara dia dan para iblis. Kemudian, dia menggunakan serangan terkait api AOL lagi. Siklus ini berulang beberapa kali. Ekspresi wajah pemuda itu tetap tenang sepanjang waktu. Meskipun ada banyak iblis bersayap, semuanya berada dalam kendalinya, iblis bersayap tidak bisa menyerangnya sama sekali. Pemuda ini sepertinya sangat familiar dengan pergantian antara es dan api, transisinya sangat mulus. Ketika digunakan bersama dengan teknik gerakan puncaknya, itu memberikan kesan bahwa dia sedang bermain-main dengan iblis bersayap. Namun, Xiao Chen tahu bahwa orang ini sedang bermain api. Dia menari di ujung pisau, yang diperlukan hanyalah satu kesalahan kecil dan dia akan mati, menjadi makan siang para iblis ini. Namun, pemuda ini memang punya hak untuk menari di ujung pisau. Mungkin dia menekuni permainan seru dan menegangkan seperti ini. Setelah 15 menit berikutnya, semua iblis bersayap peringkat tinggi dipermainkan sampai mati oleh pemuda itu. Sedangkan dia, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Kultifator berjubah kuning tidak terburu-buru menyapu tempat itu untuk mencari rampasan. Sebaliknya, dia melirik ke arah Xiao Chen dan berkata dengan lembut, Sobat, kamu sudah lama memperhatikanku. Apakah kamu tidak berniat untuk mengungkapkan dirimu sendiri? Meski suara pemuda itu tidak nyaring, Xiao Chen yang berada satu kilometer jauhnya mendengar semuanya dengan jelas. Pemuda itu pasti telah memahami rasa spiritualnya. Pemuda ini baru saja menyelesaikan pertempuran besar, dia seharusnya hanya memiliki 50% dari kekuatan tempurnya. Jadi Xiao Chen tidak perlu takut. Dia perlahan melintasi jarak. Kemudian, dia memandang pemuda itu dan berkata dengan tenang, Saya tidak punya niat jahat. Aku baru saja lewat. Kultifator berjubah kuning mengamati Xiao Chen, tidak menerima alam budidaya Xiao Chen begitu saja. Dia bisa melihat ki pembunuh tersembunyi yang kuat di mata Xiao Chen dan mendengar dengungan samar pedang. Ketika pemuda itu melihat ke belakang Xiao Chen, dia menemukan Leng Yue. Dia sedikit mengernyit dan wajahnya langsung berubah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Gelombang besar melonjak di Laut Merah, didorong oleh ki dingin. Itu berubah menjadi pohon es merah saat menabrak Xiao Chen. Pohon palem es merah itu tingginya lebih dari 500 meter. Jari-jarinya seperti pilar yang menopang langit. Garis telapak tangan sangat jelas dan ki dingin berwarna merah menyebar di sekitarnya. Telapak tangan merah besar menekan seperti bukit kecil. Laut bergolak dan ombak melonjak. Xiao Chen tampak sangat kecil di bawah telapak tangan besar itu. Xiao Chen terus waspada terhadap pemuda itu. Namun, dia tidak menyangka pemuda itu akan melancarkan gerakan membunuh yang begitu kuat. Yang mengejutkan, pemuda tersebut menyelesaikannya dalam sekejap, kecepatannya tidak terbayangkan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk merasa heran dan panik. Telapak tangan besar menutupi area yang luas, sehingga Xiao Chen tidak punya tempat untuk berlari. Ki dingin yang melonjak juga mengakhiri pikirannya untuk menyelam ke laut. Xiao Chen takut saat dia menyelam ke laut, dia akan membeku karena ki dingin ini dan terbunuh. Tidak ada tempat untuk lari atau menghindar. Itu berarti dia hanya punya satu pilihan lagi. Sambaran petir merah merobek langit yang gelap. Pohon wukui merah tumbuh dengan cepat di atas Xiao Chen. Ketika pohon wukui merah terbentuk sepenuhnya, cahaya merah mengembun pada pedang Xiao Chen. Cahaya itu memanjang dengan cepat, menyerbu ke arah telapak tangan besar yang menekan ke bawah. Bang, ketika Xiao Chen memasukkan niat pedangnya ke dalam cahaya pedang merah yang tajam ini, itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Tidak diketahui seberapa kuat wukui menghancurkan surga ini. Cahaya itu menyala dan langsung membuat lubang di tengah telapak tangan merah besar itu. Retakan menyebar ke seluruh telapak tangan dan sebelum menyentuh kepala Xiao Chen, retakan itu pecah dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang yang tersisa menghancurkan pecahan es yang memenuhi udara lebih jauh lagi, mengubahnya menjadi tetesan air merah saat jatuh kembali ke laut. Tiba-tiba, daerah sekitar Xiao Chen tampak seperti hujan merah. Xiao Chen melihat ke depan dan melihat bahwa kultifator berjubah kuning telah menghilang. Mayat blood demon juga hilang. Menarik, saya bertanya-tanya bagaimana dia berani berbenturan dengan saya ketika dia bahkan tidak memiliki setengah esensnya yang tersisa. Xiao Chen tidak takut pada kultifator jenius yang sombong. Bagi orang-orang seperti ini, tidak peduli betapa hebatnya bakat mereka, atau betapa kuatnya mereka, keberhasilan mereka terbatas. Yang ditakuti oleh Xiao Chen adalah mereka yang tahu kapan harus maju atau mundur. Orang-orang jenius yang tidak mau bergerak jika mereka tidak percaya diri, mundur bila perlu dan tidak melakukan hal bodoh, orang-orang seperti itu sangat menakutkan. Leng Yue berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut, maaf, aku membuat masalah untukmu. Salah satu alasan utama mengapa pemuda menyerang adalah Leng Yue. Ketika dia melihat Xiao Chen begitu dekat dengan iblis Eros, dia takut kalau Xiao Chen tidak bisa dipercaya. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen hanya lewat dan tidak berusaha memanfaatkannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu meminta maaf. Kecuali kita memasuki perkemahan manusia, saya tidak akan memaksa Anda untuk kembali ke spirit blood jade kecuali diperlukan. Jika Anda tidak ingin masuk, Anda bisa tetap berada di luar. Leng Yue tidak bisa mengerti. Xiao Chen jelas merupakan seseorang yang mempertimbangkan pro dan kontra, menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan. dia selalu sangat tegas. Jadi, dia tidak tahu mengapa dia menyetujui permintaan konyolnya padahal dia jelas tahu bahwa itu akan menimbulkan masalah. Tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Leng Yue, Xiao Chen terus menatap Laut Merah yang tenang dan mempertimbangkan masa muda sebelumnya. Xiao Chen tidak tahu dari mana kejeniusan ini berasal. Memang masih banyak bakat terpendam di generasi muda. Dia telah melihat dunia dari dasar sumur. Perjalanannya masih panjang. Saat ini, kekuatannya mungkin berada di puncak pemuda empat negara. Selain para murid istana kerajaan, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Namun, ketika Xiao Chen memperhitungkan seluruh dunia, belum lagi bangsa Jin Agung, mungkin ada banyak pemuda yang lebih kuat darinya di laut tanpa batas ini. Tepat pada saat ini, ekspresi Xiao Chen berubah menjadi serius. Dia punya firasat akan bahaya. Jadi, dia memindai area di sebelah barat dengan sense spiritualnya dan menemukan beberapa iblis api tingkat menengah mengendarai awan api dan menuju ke tempat ini. Cepat, ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini. Xiao Chen tidak memberi Leng Yue waktu untuk bereaksi. Dia segera menggendongnya dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art bergegas ke depan. Bang, bang, bang. Tepat setelah Xiao Chen pergi, bola api besar mendarat di tempatnya berdiri sebelumnya. Bola api tersebut segera meledak dan lubang berbentuk setengah bola muncul di laut yang tenang. Sejumlah besar air laut langsung menguap karena suhu tinggi. Air di sekitarnya dengan cepat mengisi kekosongan dan pusaran air besar muncul. Dari semua iblis, yang paling diwaspadai oleh Xiao Chen adalah iblis api. Meskipun mereka memiliki pertahanan terendah, mereka memiliki serangan tertinggi dan teknik terbaik. Dengan empat atau lima iblis peringkat menengah, bahkan jika Xiao Chen selamat, dia akan terluka parah. Xiao Chen pernah mencobanya sebelumnya. Sejak itu, dia tidak bisa diganggu dengan iblis api. Dia akan segera melarikan diri dan tidak melakukan kontak sama sekali. Sekarang, lebih dari 10 iblis api tingkat menengah mengejar Xiao Chen, mengirimkan serangan tanpa henti. Hal ini menyebabkan air di belakang Xiao Chen bergejolak dan memercik. Iblis api peringkat menengah lebih menjengkelkan daripada iblis api peringkat rendah. Mereka juga bergerak sangat cepat. Bahkan menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen tidak bisa melepaskannya dengan cepat. Sekarang dia membawa satu orang, butuh waktu cukup lama baginya untuk melepaskan ekornya. Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk terus mengamati sekeliling, untuk merencanakan rute terbaik. Ini menyelamatkannya dari arah yang salah dan bertemu dengan iblis lain. Tiba-tiba, Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia mengambil sosok familiar di depan. Sepertinya situasi ini tidak akan menjadi masalah seperti sebelumnya. Sosok Xiao Chen berkedip-kedip, meningkatkan kecepatannya. Setelah tujuh atau delapan menit, dia tiba di hadapan orang itu. Bai Tua, sudah lama sekali. Bantu aku di sini. Orang yang akrab itu adalah sosok yang sepenuhnya dibalut harta karun rahasia tingkat medial. Itu adalah Bai Lixi, yang sudah lama tidak dilihat Xiao Chen. Pada saat ini, Bai Lixi baru saja menyelesaikan pertempuran dan dengan senang hati menyapu tempat itu untuk mendapatkan rampasan dan mendapatkan banyak hal dalam prosesnya. Ketika Bai Lixi melihat penampilan Xiao Chen yang agak menyedihkan, dia menghentikan apa yang dia lakukan dan tertawa keras. Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengetahui batas kemampuan Anda dan masuk ke area batin. Anda mengalami masalah, Bukan. Sepertinya aku, Bai tua, harus mengambil tindakan pada saat yang genting. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Tentu saja. Bai Lixi memiringkan kepalanya dan melihat ke belakang Xiao Chen. Dia melihat lebih dari 10 setan api terbang dengan cepat setelah Xiao Chen. Ekspresinya langsung berubah dan dia mundur beberapa langkah. Berengsek, saya tahu bahwa tidak ada gunanya jika Anda mencari saya. Dari semua iblis yang bisa kamu bangkitkan, itu pasti iblis api. Leng Yue, yang berada dalam pelukan Xiao Chen, tersenyum pada Bai Lixi dan berkata dengan sikap yang ramah, Kakak, tolong bantu. Aku mohon padamu. Ketika Bai Lixi mendengar ini, dia merasa pusing dan jantungnya berdebar kencang. Tanpa diduga, Rona Merah muncul di wajahnya yang kasar. Baiklah, aku akan membantu sekali ini saja. Bai Lixi tidak lagi berani menatap Leng Yue. Dia melompat dan tiba di belakang Xiao Chen. Pada saat Bai Lixi berdiri kokoh, dia kembali sadar. Apa yang saya lakukan? Ini adalah kelompok yang terdiri lebih dari 10 setan api. Namun, tidak ada lagi waktu bagi Bai Lixi untuk ragu. Serangan dari iblis api sudah mendarat di sekelilingnya. Dengan bantuan Bai Lixi, Xiao Chen melarikan diri dengan cepat, membawa Leng Yue lebih dari 1 km jauhnya sebelum berhenti. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Bai Lixi. Saat itu, meriam energi iblis kuno milik grup Naga Hitam tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya 10 iblis api peringkat menengah yang aneh ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kumpulan harta karun rahasia kelas medial Bai Lixi bukan untuk apa-apa. Paling-paling, dia akan merasakan sakit. Bang, 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 Xiao Chen bisa mendengar ledakan terus-menerus di kejauhan. Ombak melonjak lebih dari 1 km jauhnya, pada saat mereka mencapai Xiao Chen, mereka masih sangat kuat. Satu jam kemudian, ledakan berakhir. Laut juga berhenti bergelombang. Pertempuran itu mungkin sudah berakhir. Xiao Chen menurunkan Leng Yue dan dengan cepat bergerak maju, pergi ke tempat dia meninggalkan Bai Lixi. Bai Lixi hangus hitam dan rambutnya berasap. Dia duduk dengan sedih di laut, mengatur nafas. 5 atau 6 mayat iblis api mengapung di laut di sampingnya. Iblis api yang tersisa telah hilang, ketakutan oleh pertahanan konyol Bai Lixi. Orang yang bisa membuat iblis api merasa seperti itu hanyalah Bai Lixi saja. Ketika Bai Lixi mendengar langkah Xiao Chen dan Leng Yue, dia berdiri dan menatap Xiao Chen. Wajahnya yang hangus terlihat sangat tidak berdaya ketika dia berkata, Nak, kali ini, aku berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena kamu. Leng Yue tersenyum lembut dan berkata, Terima kasih, kakak. Saat Bai Lixi melihat senyuman Leng Yue, dia terkejut. Dia dengan cepat berkata, Adik, tolong berhenti tersenyum padaku. Saya tidak tahan lagi. ekor hitam ramping di belakang Leng Yue mengkhianati identitasnya. Bai Lixi tidak menyadarinya sebelumnya, ketika dia berada dalam pelukan Xiao Chen. Sekarang setelah dia melihatnya dengan jelas, dia dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Kemudian, dia menarik Xiao Chen ke samping dan berbisik, Kamu tidak terlihat terpesona oleh Iblis Eros. Ada apa dengan dia? Xiao Chen tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata dengan serius, Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak akan terpesona pada pesonanya, kita punya kesepakatan. Bai Lixi mengabaikan jaminan Xiao Chen dan berkata, Aku tidak peduli dengan masalahmu. Saya harus kembali. Saya akan mengatakan ini terlebih dahulu, Baturo untuk memulihkan harta rahasia saya akan dibayar oleh Anda. Sekarang, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan kembali bersamamu. Saya belum kembali selama tiga bulan. Sudah waktunya saya kembali dan beristirahat. Ketika Bai Lixi mendengar ini, dia menatap Xiao Chen seperti sedang melihat monster. Dia tidak menyangka Xiao Chen telah berkeliaran di luar selama tiga bulan tanpa kembali. Mengetahui bahwa Xiao Chen akan kembali ke markas manusia, Leng Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berubah menjadi seberkas cahaya redup dan memasuki spirit blood jade. Sepanjang perjalanan, Bai Lixi sangat terkejut mendengar pengalaman Xiao Chen. Dia juga merasa sangat penasaran. Sangat aneh bahwa Xiao Chen tidak kembali beristirahat sama sekali dalam tiga bulan terakhir. Seseorang harus tahu bahwa ketika seseorang tenggelam dalam pembantaian, dia akan selalu berada dalam kondisi mental yang tegang. Lama-lama pikiran seseorang akan menjadi lelah. Orang-orang biasa harus melampiaskan diri mereka dengan baik, kembali setidaknya sebulan sekali. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menahannya. Xiao Chen tidak memberikan penjelasan apapun. Ini karena dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin karena energi mentalnya lebih kuat dari yang lain. Bai Lixi terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskannya sendiri. Anda menjadikan Iblis Eros sebagai budak seks. Anda dapat melampiaskan diri kapanpun Anda mau. Kamu tidak perlu kembali ke kapal perang naga ilahi yang besar. Xiao Chen terperangah. Tidak mudah baginya untuk menjelaskan masalah ini, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Apakah ada kabar dari Sun Guangkuan? Ketika Bai Lixi mendengar ini, ekspresinya langsung berubah serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu telah mengambil keputusan kali ini. Dia tidak akan keluar sampai dia menjadi Raja Beladiri. Dia sudah muak disebut, tak tertandingi di bawah pemerintahan Raja Beladiri. Raja Beladiri. Raja Beladiri. Raja Beladiri. Raja Beladiri. Raja Beladiri.